manja-manja gitu, udah disini langsung aja kalian bisa menggunakannya kalian bisa liat setelah aku pake bedak, ini jauh lebih nyatu ya guys nasui, ini yang boba edisi ya guys hi guys, welcome back to my channel, bagaimana di youtube channel aku Amalino Fianti hari ini aku pengen bikin makeup bookber, cuman aku mau bikinnya yang simple dan elegan aja guys karena kalo misalkan kemenoran, itu bakalan jelek banget gitu gak sih guys apalagi niatanya cuma bookber, buka bersama, jadi gak perlu menor-menor so, gimana aku dapetin look kayak gini, jangan sampe skip videonya dan tonton video sampe atis oke, first time yang aku bakalan pake disini adalah menggunakan pelembap ya guys biasanya itu aku untuk makeup, aku menggunakan pelembap dari Fair Lovely dan dia itu bisa membuat makeup kita jauh lebih awet ya guys terus lebih kayak lembab banget gitu, enak dan tahan lama sih menurut aku jadi sini aku bakalan pakein Fair Lovely sedikit aja ke wajah aku biar apalagi kan kalo misalkan suasana malem itu kan hasilnya biar lebih kayak berbinar-binar maja gitu loh guys jadi aku bakalan pakein dulu, aku ratain next kalo udah disini aku langsung pakein BB creamnya biar kita tuh gak kusam ya guys keliatannya gitu jadi disini emang warnanya itu kayak lebih terang dari wajah aku cuman aku gak takut sama warna ini karena aku bakalan tumble pake bedaknya yang agak gelap dari kulit aku biar warnanya itu nyatu dan disini aku langsung pakein sedikit aja oke guys pokoknya sedikit ya guys oh iya aku bakalan kasih tips ke kalian biar kalian tuh warna kulitnya gak jauh gak beda gitu ya sama tangan jadi langsung aja digesekin gini ke tangan untuk yang tadi sisanya ya guys setelah kita hitin pake tangan nah langsung aja disini aku bakalan ratain pake sponge ini aku ya love gitu loh manja-manja gitu oke kalo udah disini langsung aja kalian menggunakan contour ya guys aku itu biasa banget menggunakan contour ini karena bagus banget untuk kayak membuat hidung kita tuh jauh lebih runcing dan tulang pipi kita tuh jauh lebih kayak ngebentuk gitu loh guys dan ini wajib banget kalian punya guys ini aku pakenya contour geometry dari Lai Mele juga nah disini itu nomor 02 jadi yang gak terlalu putih untuk ininya warnanya cream yang warna putih gitu jadi disini aku langsung bentukin aja ya guys untuk contournya kalian bisa liat tuh jadi aku biasanya gini pake tangan oke kalo udah disini langsung aja kalian bisa menggunakannya pake ini pake tangan aja juga ya guys agar keliatannya bentuk wajah kalian tuh lebih tirus gitu nah kalo misalkan wajah kita udah ke contour kayak gini aku biasanya menggunakan bedak langsung ya guys ini biar muka kita itu gak keliatannya mengkilat gitu loh guys dan bisa apa sih menambal kulit kita dari minyak gitu dan disini aku menggunakannya Marina ya guys ini sengaja aku pakenya natural karena tadi kan yang lamaila bibikrimnya putih banget gitu dan disini aku pake yang ini biar hasilnya itu ketika malam-malam ketika kita bukber matte gitu ya kalian bisa liat setelah aku pake bedak ini jauh lebih nyatu ya guys di kulit aku next selanjutnya disini aku akan menggunakan alis tapi disini aku akan menggunakan eyeshadow ya guys seperti biasa karena menurut aku lebih simple menggunakan eyeshadow gitu disini aku dikasih tau temen aku sih guys untuk menggunakan alis pake eyeshadow jadi disini aku akan menggunakannya yang warna hitam by the way disini aku menggunakan max eyeshadow dari max ya guys 78 warna disini aku langsung aja ngebentuk ngikutin garis alis aku oke guys buat kalian yang tanya kenapa aku ngikutin garis alis aku biar kesannya itu dia lebih natural ya guys apalagi kita itu harus memilih yang warna hitam biar kayak ketika lagi bukber ya natural aja gitu kesannya nah disini aku lanjut aja ya guys menggunakan eyeshadow tapi disini aku akan menggunakan eyeshadow nya dari Wardah ini ya kalau gak salah yang B berapa gitu nanti aku taruh disini nah disini aku akan menggunakannya yang warna ungu yang lebih muda banget ya guys ini namanya pasti ungu muda gitu loh disini aku pakein aja terus ini untuk bagian bawah matanya juga ya guys biar kesannya itu dia seimbang sama bagian eyeshadow yang tadi kita udah pake di atas mata nah guys ini adalah kekuatannya aku menggunakan highlighter apalagi tuh kalau misalkan malem bahkan aku waktu lagi sama sahabat aku yang cowok karena aku lagi ngopi aja gitu kan dia bilang guys aku suka loh guys sama highlighter yang ada di mata kamu yang ada di muka kamu gitu kata dia gitu kan nah disini aku langsung aja pakein highlighter nya ke bagian hidung mata sini sama bagian pipi ya guys biar hasilnya itu lebih shimmering apalagi tuh kayak malem-malem gitu selamat menikmati oke next aku akan merapikan bagian mata aku dulu dengan menggunakan eyeliner dan bulu mata biar mempersingkat waktu ya guys oke next kalau udah bagian mata disini aku akan menggunakan Hanasui ini yang boba edition ya guys ini aku menggunakannya yang bronze sugar jadi kalau misalkan malem itu biar lebih kayak wow gitu loh guys jadi aku harus pakein aja oke finally disini udah rapi sebenernya aku gak suka ya pake blush on guys cuman kalau misalkan kalian mau menambahkan blush on sedikit gak apa-apa apalagi kalau malem itu ya lebih oke sih gitu kan cuman aku gak mau aja karena membuat wajah aku lebih kayak keliatan tua gitu loh jadi kesannya kayak menor gitu loh guys jadi kesannya kayak dandan banget kalau misalkan menggunakan blush on jadi aku gak mau menggunakan blush on dan karena ini kan buk ber dan aku akan menggunakannya kayak gini aja lebih shimmering sih untuk hasilnya oke guys aku rasa sih itu aja ya guys cukup video dari aku semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua thank you so much for watching bye see you on my next video